Ibu tuh buat aku sumber kekuatan, terus dia itu orangnya kocak, terus itu jago masak, pintar nyanyi, terus pintar jaga anakku. Big moment aku ini mungkin lain daripada yang lain, kalau aku pernah dulu mengalami masa dimana aku ingin bercerai dengan mantan suami pada saat itu, gimana sih seorang perempuan mungkin kebanyakan ngalamin stres, nah disitu aku hadirlah seorang ibu yang bernama Yohana Mendeng, dia hadir dalam kehidupan saya, dia menguatkan saya bahwa dia bilang bahwa lu gak sendiri itu, lu masih ada mama, lu gak usah takut, lu gak usah khawatir, dia menjaga kandungan saya, dia bangun tengah malam, aku kan waktu itu lagi hamil 9 bulan ya, mak aku pengen makan, ngidam lele, dia bangun jam 2 pagi, masakin lele, terus sampe buat aku makan, habis itu aku gak bisa tidur sampe jam 4 dia temenin ngobrol, sampe akhirnya dia, aku masuk persalinan, itu aku udah nangis, nangis-nangisnya karena ya jaman-jaman aku masih remaja, pernah remaja, dulu masih bandel banget, omongan mama tuh aku gak pernah denger, disitu pada saat aku mau melahirkan, baru sadar ternyata ya, jadi ibu tuh tidak segampang yang aku kira waktu masa remaja gitu, sulit, dan pengorbanan mamaku tuh luar biasa gitu, disaat aku mau divorce dia ada, pada saat aku mau melahirkan dia ada, sampe saat ini cucunya pun udah lahir, dia selalu ada gitu. Mama terima kasih banyak sudah menguatkan saya selama ini, sudah memberikan suka cita buat saya selama ini, sudah memberikan saya menjadi seorang wanita yang kuat, bagaimana menjadi wanita yang kuat, bukan wanita yang cengeng terima kasih kalo selama ini, sampe saat ini masih direpotkan untuk menjaga si kecil, cucu, anakku terutama Saya gak akan pernah bisa balas apapun yang sudah mama berikan buat saya, tapi yang pasti cinta kasih saya untuk mama gak akan pernah habis Thank you ma, love life, love ibu Pendengar female, yuk share juga big momen anda bersama dengan ibu di facebook female radio, sebagai ungkapan terima kasih anda pada ibu Love life, love ibu